Tidak perlu jadi pengamat sepak bola untuk mengatakan bahwa Chelsea saat ini sedang bobrok. De Blues terdampar di papan tengah kelas main sementara Liga Inggris. Itu bukan seperti Chelsea yang biasanya, di mana selalu jadi penantang juara Premier League. Tapi yang tidak kalah kasihan adalah Frank Lampard. Ia masih saja mau kembali melatih Chelsea meskipun sebelumnya pernah dipecat di tahun 2021. Sialnya, ia kembali di saat yang paling buruk. Hasil buruk demi hasil buruk lainnya, Lampard dapatkan di semua pertandingan yang Chelsea jalani. Sebagai pelatih, wajar kalau ia jadi orang pertama yang menerima banyak kritik. Tapi Lampard sudah tidak mau disalahkan lagi. Ia akhirnya mengakui kalau kebijakan transfer Pohli itu mengawur. Lampard sebenarnya sudah pernah melatih Chelsea sebelumnya. Ia jadi pelatih kepala De Blues sejak musim panas 2019 sampai dengan Januari 2021. Waktu itu ia dipecat setelah memperoleh rentetan hasil buruk. Tapi banyak yang berubah sejak saat itu. Salah satunya adalah Chelsea yang punya pemilik baru. Karena konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Roman Abramovic yang memiliki keluarga negaraan Rusia pun rela melepaskan kepemilikannya di Chelsea. Dietnya adalah menghindari klub dari kerugian dampak perang Rusia-Ukraina. Chelsea pun dipimpin oleh pemilik baru, Todd Pohli, si konglomerat asal Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan baru ini, Chelsea mulai belanja besar-besaran. Pohli secara membabi buta, membebat habis pasar dengan membeli para pemain-pemain bintang di bursa transfer. Singa London total sudah mengeluarkan 600 juta pounds dalam dua jendela transfer terakhir untuk mendatangkan pemain baru. Itu dilakukan Pohli dengan harapan bisa merubah keberuntungan Chelsea di atas lapangan. Tapi kenyataan tidak sesuai harapan. Chelsea terus-menerus dapat hasil mengecewakan. The Blues jadi bulan-bulanan tim lain setiap bertanding. Tapi, kritik paling pedas datang membanjiri Lampard sebagai pelatih. Salah satu orang yang memberikan kritik itu adalah mantan pemain The Blues itu sendiri, Charles Fabregas. Ketika saya masih kecil, saya punya pelatih yang tidak punya taktik. Ia hanya melemparkan sebelah sebuah zaitun di atas meja dan itulah formasinya. Itu yang saya lihat dari Chelsea saat ini. Mereka punya juara piala dunia dan pemain top lainnya. Kadang, saya tidak bisa percaya kesalahan taktik dan teknik di Chelsea. Ungkapnya dikutip dari Daily Mail. Kritik juga datang dari legendas Samford Bridge, Didier Drogba. Bomber asal Pantai Gading itu mengatakan kalau Ia sudah tidak mengenali Chelsea lagi. Drogba mengungkapkan kalau Chelsea yang ia lihat sekarang adalah klub yang berbeda dengan Chelsea semasa ia masih bermain. Saya tidak lagi mengenali klub ini. Ini bukan lagi klub yang sama seperti dulu. Tentu kita tidak bisa membandingkan dengan era Abramovic. Dulu kami mendatangkan banyak pemain tapi keputusannya tetap tepat. Ungkap Drogba dikutip dari Sportskida. Drogba kemudian melanjutkan. Strateginya sekarang juga berbeda. Mereka selalu bertaruh dengan pemain muda baru. Tapi ketika di ruang ganti, ada lebih dari 30 pemain itu sulit juga untuk manajer. Komentar ini Drogba sampaikan setelah Chelsea kalah dari Real Madrid dan tersingkir dari Liga Champions. Ketika Lampard diminta untuk menanggapi kritik dari Drogba, ia tidak setuju dengan hanya berkata, itu komentar Didier maaf. Lampard tidak setuju dengan pendapat dari mantan rekan setimnya itu. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya Lampard tidak bisa menyangkalnya lagi. Beberapa minggu setelahnya, Lampard pun memberikan pernyataan jujurnya kepada media soal kondisi Chelsea saat ini. Dilansir dari Football London, ia mengekui kalau squad yang dimiliki The Blue saat ini bukanlah squad yang ideal. Kami jelas punya squad yang besar yang saya yakin dilakukan atas dasar niat yang baik. Tapi tentu saja, mengatur squad agar bisa bersatu adalah tugas pertama yang harus dikerjakan. Menghubungkan para pemain dengan cara yang positif terlebih dahulu, baru berbicara soal taktik. Pelatih yang kerap disapa Super Frank itu mengekui, kalau membuat squadnya jadi tim yang solid adalah hal yang tidak mudah, ia menyadari jika timnya tidak memiliki kemisri yang baik, maka taktik apapun yang ia pakai akan bercuma. Tidak hanya kebijakan transfer yang ngawur, Lampard juga menyayangkan kepergian beberapa orang penting di klub. Salah satunya adalah Peter Chess. Mantan rekan setim Lampard itu sebelumnya menjabat sebagai penasihat taktis dan performa di Chelsea. Tapi setelah Abramovic pergi, ia ikut hengkang. Ini adalah sesuatu yang harus dan akan ditangani ke depannya. Memiliki orang yang mengenal klub itu memang baik. Tapi terkadang hanya mengenal klub tidaklah cukup. Jika Anda punya seseorang yang mengenal klub dan bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik, maka itu luar biasa. Peter Chess adalah salah satunya. Ia peduli dengan klub ini. Kepergian Peter Chess sebagai penasehat di Chelsea memang terbukti harus dibayar mahal. Datangnya boli membuat para petinggi yang punya peran penting di klub hengkang. Tidak hanya Peter Chess, tapi juga direktur olahraga Marina Granovskaia. Hilangnya dua sosok penting itu membuat kekosongan di jajaran petinggi Chelsea. Ini diperparah dengan boli yang menanggapi ini dengan membuat keputusan lucu. Yaitu dengan percaya diri, mengangkat dirinya sendiri sebagai direktur olahraga sementara. Tapi untungnya Chelsea segera merekrut direktur olahraga baru di bulan Februari kemarin, yaitu Lauren Stewart dan Paul Winston Lee. Tapi Chelsea sudah terlanjur kena getahnya. Berkat boli yang mengambil posisi direktur sementara, ialah yang bertanggung jawab atas borosnya Chelsea di bursa transfer kemarin. Itu juga yang meninggalkan masalah kepada Lampard dan siapapun manajer mereka nantinya. Chelsea diisi oleh para pemain baru yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Boli juga dilaporkan terlalu ikut campur di klub. Kebanyakan pemilih klub di Liga Inggris tidak suka tampil di depan dan memilih untuk tetap di balik layar. Tapi tidak dengan boli, ia suka ikut campur urusan ruang ganti. Bahkan Kepa pernah berkata kalau boli sudah biasa mampir ke ruang ganti di setiap pertandingan. Yang terpenting, perubahan harus dilakukan oleh Chelsea. Ini juga dikatakan oleh Lampard dalam pernyataannya. Ia berkata kalau ada beberapa aspek yang menurutnya perlu diubah. Jika saya berkata jujur, perubahan harus terjadi. Saya di sini belum lama, tapi hal-hal yang terjadi di tempat latihan adalah hal yang penting. Tapi beberapa orang takut dengan perubahan dan hanya mementingkan hasil akhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!